Frank Rubio, astronot NASA asal Amerika Serikat, serta Sergei Prokopiev dan Dmitry Petelin, kosmonot Rusia, terjebak di luar angkasa selama lebih dari setahun. Tiga astronot dari Rusia dan Amerika tersebut akhirnya berhasil kembali ke bumi. Ketiga astronot tersebut terjebak usai pesawat kapsul yang membawa mereka mengalami kerusakan. Kejadian ini tercatat Rubio sebagai astronot AX terlama berada di luar angkasa. Awalnya Frank Rubio, Sergei Prokopiev, dan Dmitry Petelin berangkat menaiki pesawat kapsul Soyuz MS-22 buatan Rusia menuju International Space Station atau ISS. Ketiganya tiba pada 21 September 2021 dan dijadwalkan pulang pada 28 Maret 2022. Namun rencana tersebut gagal akibat kecelakaan yang terjadi pada Desember 2021. Kondisi pesawat tersebut mengalami kebocoran cairan pendingin yang besar dan berakibat pesawat Soyuz tidak bisa terbang dengan aman. Diberitakan The Guardian pada tanggal 15 Desember 2022, kemungkinan terjadi kebocoran karena meteorit kecil yang menabrak radiator. Akibatnya, radiator bocor dan menyemprot cairan pendingin ke luar angkasa. Kondisi ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada para astronot saat menggunakan pesawat dalam cuaca panas. Tentu ketiga astronot tersebut terpaksa memperpanjang misi mereka menjadi 371 hari. Pesawat Soyuz lalu diterbangkan kembali ke bumi tanpa awak untuk menjalani pemeriksaan. Rubio, Prokopiev, dan Petelin tetap berada di ISS dan mereka menempuh jarak sejauh 253 juta kilometer serta mengelilingi bumi hampir 6.000 kali. Rubio tercatat menjadi astronot terlama AS yang terbang ke luar bumi, namun yang masih memegang rekor dunia yaitu astronot Rusia Valery Poliakov dengan 437 hari di luar angkasa pada pertengahan tahun 1990-an. Pada 20 Februari 2023, Roskosmos, badan antariksa Rusia mengirimkan pesawat Soyuz MS-23 ke luar angkasa tanpa awak untuk membawa kembali tiga astronot tersebut di ISS. Ketiganya dijadwalkan tiba di bumi pada 27 September 2023 dengan pesawat ruang angkasa tersebut. Astronot dan kosmonot yang mendarat kemudian dibawa ke bandara Karaganda, Kazakhstan. Rubio terbang kembali ke Houston, AS, dan dua kosmonot Rusia menuju ke Moskow, Rusia. Kosmonot Prokopiev mengatakan bahwa ketiganya baik-baik saja meski merasakan perbedaan gravitasi yang besar antara bumi dan luar angkasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!